Intro Halo semua, Benali Indonesia baru saja meluncurkan produk terbarunya dan tidak seperti biasanya, dia menghadirkan motor-motor batangan atau motor laki dan kali ini mereka menghadirkan sebuah skutik 125cc ke Indonesia dan ini adalah Benali Panarea bersama saya Tio Palevi, selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton! Intro Nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Benali Panarea ini untuk Anda yang mungkin mau mengembangkan bisnis di bidang otomotif apalagi menggunakan teknologi digital sudah tahu kan kalau Gias mempunyai aplikasi terbaru yaitu Gias Auto 360 Nah aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi Anda untuk melakukan penjualan kendaraan dan juga produk pendukung otomotif lainnya secara aman, mudah dan juga nyaman Yuk gabung jadi merchant, caranya mudah banget dan juga pastinya gratis dan untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa membacanya di kolom deskripsi di bawah Intro Oke pertama-tama kita bahas dulu dari segi desainnya Benali Panarea ini dia memiliki tampilan yang agak klasik namun tetap elegan Nah ini bisa dilihat dari bentuk tarikan garis bodinya yang membulat dia tidak ada lekukan-lekukan tajam dia di depan nih juga membulat dan meski dia menggunakan tampilan yang klasik tapi dia dibekali dengan beragam teknologi modern seperti di bagian depan ini dia lampu heksagonalnya lampunya sudah menggunakan teknologi LED dan di tengahnya dia ada DRL bertuliskan Benali Nah ini cakep banget bentuknya lalu di bagian bawah turun sedikit ke sini dia lampu seinnya juga sudah LED begitu pun di lampu belakang dan lampu sein belakangnya terus beralih ke bagian tengah ini dia joknya terlihat seperti menggunakan suet tapi dia sebenarnya ini kulit berwarna coklat muda gini berpadu dengan coklat tua di bagian decknya ini dan juga warna putih yang berpadu sempurna mengesankan sosok yang elegan dan juga agak-agak klasik terus di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan mata kucing sebagai standar keselamatan layaknya sekutik-sekutik di Eropa Nah dari tampilan mungilnya ini bagaimana posisi berkendaranya tinggi saya 175 cm dan ini posisi saya ketika duduk di Benelli Panaria ini di bagian decknya ini ya tidak terlalu besar banget karena cukup ngepas di kaki saya terus di bagian depan sini juga masih banyak ruang bagian stang juga jauh nggak mentok sama sekali kalau belok gini terus coba kalau kita turunin nah ini kalau turun kaki saya masih menepak dengan sempurna kiri-kanannya masih agak menekuk lalu juga kalau satu kaki dinaikkan ini masih menekuk dengan sempurna nah itu tadi soal desain dan juga posisi berkendaranya lantas bagaimana dengan detail spesifikasi dari mesin 125cc ini oke beralih ke fiturnya ini kita coba nyalain dulu wah tampil elegan banget ini di bagian bawah ada perpaduan panel instrumen analog dan juga digital analognya cuma speedometer aja terus dia ada kombinasi kilometer per jam dan juga mile per hour dan di bagian atas ini dia ada instrumen cluster nya jadi ada trip A dan trip B lalu nah itu aja terus di atasnya ada odometer ada jam lalu ada fuel indicator disini ada indikator lampu jauh lampu dekat cek engine dan ini ada tombol reset dibawahnya ini ada lampu send nah uniknya lagi di sebuah skuter dia punya engine cut off nih lalu dibawahnya ada hazard dan dibawahnya ada tombol stater di bagian kiri masih sama seperti skuter pada umumnya ada tombol lampu dekat lampu jauh lampu send dan juga klakson bih Benelli Panarea 2021 ini dibekali dengan mesin 4 tak 1 silinder berpendingin udara dengan kapasitas 124 cc nah berkat mesin berukuran diameter x langkah 53,5 x 55 mm daya maksimum yang dihasilkan sebesar 8,4 daya kuda pada 7500 RPM dan torsi maksimum 9,2 Nm pada 6000 RPM motor ini juga sudah menggunakan teknologi injeksi dan menggunakan transmisi otomatis skuter bergaya elegan tapi klasik ini memiliki tampilan kaki-kaki yang cukup kekar dan juga gambot nah di bagian depan terdapat suspensi teleskopik dan unit swing di belakang lalu bannya menggunakan ukuran 100x90 ring 12 di depan dan juga 110x90 ring 12 di belakang kedua rodanya kemudian dipadu dengan sistem pengerema cakrem di bagian depan dan juga tromol di bagian belakang nah skutik mungil ini memiliki ukuran panjang x lebar sebesar 1825 mm x 685 mm bobotnya sendiri seberat 104 kg dan kapasitas tangki bensinnya sebanyak 4,6 liter oke riders itu dia tadi bagaimana first impression kami terhadap Benelli Panarea bermesin 125cc ini bagaimana menurut anda tampilan dari skutik terbaru Benelli ini dan kita sudah sampai di penghujung video terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga terima kasih yang sudah like serta subscribe channel Autorader jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kritik dan juga saran atau mungkin anda menginginkan motor apa lagi yang harus kami review selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini main-main juga ke website kami di www.autorader.com dan juga instagram kami di atautorader.com sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 so selamat menikmati selamat menikmati